Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Pam Barak, mantan ketua Komite Pelantikan Presiden Donald Trump tahun 2017 lalu ditangkap oleh pihak kepolisian atas tuduhan mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat yang menguntungkan Uni Emirat Arab. Barak, satu dari tiga orang yang disebut pengadilan federal di Brooklyn, Amerika Serikat sebagai agen asing yang tidak terdaftar dan mencoba mempengaruhi pengambilan kebijakan Amerika Serikat yang menguntungkan Uni Emirat Arab saat Trump mencalonkan Presiden pada 2016 dan selama Trump menjabat. Selain konspirasi, Barak juga dituduh menghalangi proses pengadilan dan memberikan keterangan palsu dengan agen federal Juni 2019 lalu. Barak berada di lingkaran utama eks Presiden Donald Trump selama beberapa dekade terakhir dan masuk ke dalam jajaran petinggi era Trump yang menghadapi konsekuensi hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.